Jadi begini, disini ada tanah hengkok ya, lalu ada tanah hiasa itu dulu-dulunya nenek moyang membuka rawa-rawa di pesawat, ya turunannya itu ini bukan tanah hiasa, lalu ada lagi tanah geminte apa ya itu? geminte, geminte ya, geminte milik darah, ya itu masing-masing, masing-masing apa namanya bunga sistem sendiri-sendiri, kalau yang namanya Marok itu namanya Marok, ya kan begini, tahu petani pemiliki tanah beberapa hektare, kan nggak sanggup dia mengerjakannya sendiri. Mulai dari situ, lalu ada berpikir, biasa diparohkan saja, diparoh lalu nanti hasilnya diparoh, separoh untuk pemiliki, separoh. Tapi kalau ada lagi sistem majegi, majegi itu kalau seorang petani penggarap, dia tanami tanah milik, lalu orang lain nggak boleh, nggak boleh memanenai di situ, dia melulu untuk si penggarap itu namanya majegi. Tapi kalau ada sampai Marok, itu kan sebenarnya penggarap diuntungkan. Ya, iya, dan dia nggak banyak pacer, kok. Itu terkait mungkin situasi sosial di mana nggak banyak orang yang jadi penggarap. Terlalu banyak, iya, dibanding luarnya tanah. Jadi dulu, zaman bulu-bulu saya itu, banyak orang melepaskan tanahnya, karena tidak sanggup membayang panjang. Dilepaskan. Juga tidak ada yang menggarap. Tidak ada yang menggarap. Jadi karena desakan sosial, bukan karena banyak ada akar nilai-nilai sosial spesifik Banyu Masang yang menekankan hal. Tidak, tidak. Dulu kan baru ada masalah itu ketika ada BDI. Dari itu di mana Pak? Dari BDI itu, dia itu memprovokasi rakyat ketani untuk akses pihak. Akses pihak, tanah untuk ketani. Dan tanah untuk penggarap. Dan tanah untuk penggarap. Nah, itu sampai aksi namanya rojeng. rojeng itu merampas panjang di sawak. Oh, itu juga. Ini merampas ke rojeng namanya. Rampas, betul-betul. Itu pada tahun menurut-betul tahun 60. Jadi hampir-hampir 60. Hampir 60. Saya itu waktu itu di The Coast di Purwokerto. Yang saya di The Coast orang itu ngesawak banyak. Wah ngeri melihat. Melihat orang mana. Kayaknya orang mau perang itu? Iya. Mau bawah air. Mau senjata? Iya. Terasa itu Pak. Iya. Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi siapa? Dia siapa saja siapa membunuh yang mau melawan itu. Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi siapa? Gak mau direlakan. Gak mau direlakan. Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi siapa. Jadi dulu, dulu gitu, orang-orang, orang-orang BTI, ya itu merosek. Nah setelah petang di 30 tes, para pemilik sawak membalas, membakar buku paruk itu. Iya. Tapi mereka tidak melakukan sendiri ya. Rame-rame. Mereka mengerahkan ibu diuskapa, terutama pancang. Dulu belum ada pancang ya. Dulu adanya ya Ansor, pemuda Muhammadiyah, sama pemuda Mahen. Pemuda Mahen. Kurang-kurangnya. Mumpah, kasihan. Saya lebih sepertinya nombor saya. Iya, memang. Sangat ditutup, perinci. Ternyata mereka gede kocot saja. Apa? Gede kocot. Iya, nggak barangin melawan ya. Tapi ketika masa sebelum itu, mereka malah memfungsi tanah negara, jadi pohon jati itu dihapusin sama mereka. Ditebali, dijadikan kualok, dan sampai membuat galangan kayu di sana yang gede gini, terang-terangan. Karena pernah terjadi pembunuhan dengan rakyat mandor jati oleh orang BTI. Iya. Ini patuh hari melihat dari asyik, gajah kurang, atau menisik? Nggak, itu diceritakan. Saya malah melihat mayatnya mandor itu. Karena yang digunuh itu kan polisi dihapusin. Rumahnya di jati awal. Tapi ketika di bawah dari hutan, kan enggak ada masalah yang harus disini jalannya. Itu sangat melihat mayatnya. Nanti kan setelah ini, saya harus cepat-cepat ke Purwakarta. Ada teman dosen, fisik, ingin diskusi hasil temuan saya. Memang saya minta diuji oleh kalangan dosen, atau meradih masalah kerajaan, dan mahasiswa mahasiswa. Atau mahasiswa juga akan menyimpin soal-soal seperti itu. Rasanya siapa? Ahmad Sabiq. Ya sebetulnya mau ke sini. Tapi jangan ada di bertanggung jawab untuk membuat itu. Jadi dia harus siapkan, apa ini? Menduanlah, bisa menghubungkan, setinggalah dia. Tapi berarti saya akan bilang. Lain kali, gue janji langsung. Nanti bisa dikasih ya nomor yang Ahmad Sabiq. Anak muda jadi saya. Saya bilang, anak lebih muda jadi. Jauh lah Pak. Lebih jauh. Saya diwujud, tapi di situ pas. Terima kasih. Terima kasih.